Intro Selamat datang pada sesi keempat. Pada sesi ini kita akan membahas semua hal tentang logging dan debugging. Logging sebenarnya adalah tentang menyimpan beberapa tanggapan dari pengguna untuk dianalisis. Seringkali Anda ingin mencatat respons IDK dari bot Anda, sehingga Anda tahu apa yang harus diperbaiki darinya. Menganalisis log memungkinkan Anda untuk melihat apa yang dikatakan pengguna Anda kepada bot, sehingga Anda dapat melakukan beberapa perubahan agar bot Anda dapat memberikan respon yang baik. Mari kita ambil contoh. Anda punya satu tipe yang disebut drink, dengan 4 things, dan kita memiliki 2 template. Template ini di sini, yang kedua, menangani situasi IDK untuk topik mikro ini, karena reference X akan cocok dengan apapun, bukan hanya drinks. Selalu, letakkan template IDK Anda di urutan terakhir, karena itu adalah aturan paling umum untuk mikrotopik Anda. Yang perlu Anda lakukan untuk pencatatan adalah menambahkan aturan L.2 yang selalu aktif dalam kasus ini. Yang perlu Anda lakukan untuk mengaktifkan logging adalah dengan meletakkan aturan L.2 ke dalam template di mana Anda ingin melakukan logging. Rekomendasi saya adalah Anda mencatat atau melog IDK Anda. Dalam hal ini, Anda akan mencatat unknown drink atau minuman yang belum dicantumkan, diikuti oleh drink atau apapun yang dikatakan pengguna Anda. Perhatikan bahwa logging hanya akan dilakukan jika template cocok. Anda akan mendapatkan log dengan masuk ke folder logchat. Anda hanya akan melihat folder ini muncul jika Anda mempublikasikan bot Anda. Dan pengguna berinteraksi dengannya dan jika aturan IDK diaktifkan. Jika tidak ada dari hal-hal ini yang terpenuhi, maka Anda tidak akan melihat folder logchat tersebut. Tapi, setelah Anda memiliki beberapa data log yang masuk dari pengguna Anda, saat itulah Anda akan melihatnya. Sekali lagi, saya akan menekankan bahwa Anda hanya akan melihat folder logchat muncul setelah bot Anda dipublikasikan dan setelah Anda mulai berinteraksi dengannya dan jika pencatatan diaktifkan di salah satu template. Jika Anda melihat ke folder chat logs, Anda akan menemukan log untuk setiap bot obrolan yang telah Anda buat. Nama log file ini selalu merupakan nama chatbot, jadi dalam hal ini saya telah memanggil bookchatbot. Jadi, jika nama pengguna saya adalah Adore, full path untuk chatbot tersebut adalah apps.smojo.org. Jika Anda memklik book, Anda dapat melihat log dari berbagai pengguna. Anda tidak dapat mengetahui dari pengguna mana mereka berasal, tapi Anda dapat mengetahui kapan respon tersebut masuk. Waktu di sini adalah dalam UTC atau GMT, mereka berada dalam format hari, bulan, tahun, jam, menit, detik, diikuti oleh apapun yang Anda log. Selanjutnya, mari beralih ke debugging. Ini adalah teknik bagi Anda untuk memperbaiki masalah dengan chatbot Anda, dan saya ingin membahas beberapa teknik yang sangat umum digunakan. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memeriksa, apakah Anda mengklik tombol test atau publish? Anda juga tidak boleh mengklik tombol play warna hijau. Hal berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah memastikan bahwa Anda tidak melewatkan spasi. Saat mudah melewatkan spasi di antara berbagai hal itu, dan itu menyebabkan masalah. Hal yang ini dapat Anda periksa adalah jika Anda membuat kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan seperti dari tunggal ke jamak atau membuat kesalahan kecil dapat berpengaruh besar dalam perilaku chatbot Anda. Kita akan segera melihatnya ya. Dan terakhir dari semuanya, Anda butuh untuk memeriksa tanda baca yang hilang. Apakah Anda melewatkan satu titik untuk konjungsi, atau tanda dolar untuk referensi, atau mungkin tanda persentase pada card. Oke, dalam kode tes ini, saya memiliki setidaknya 6 kesalahan. Jika saya mencoba untuk tes kode ini, ini adalah error yang akan saya dapatkan. Nah, bila Anda mendapatkan daftar panjang kesalahan seperti ini, abaikan semuanya kecuali error yang pertama. Pada error pertama, dalam hal ini tidak diketahui kata drink, titik 2, coffee. Dan Anda dapat melihat dengan jelas bahwa drink dan coffee tidak dipisahkan dengan spasi. Jadi, itulah masalah pada kode saya. Oke, jadi saya memperbaiki ini dan saya akan mencoba tes kembali. Sekarang saya mendapatkan kesalahan berikutnya dalam kasus ini, yaitu key titik 2 light. Dan saya melihat kesalahan itu diakibatkan oleh tidak ada spasi. Anda harus true seperti ini sampai Anda memperbaiki semua masalah di sini. Ini ada satu masalah lagi mengenai spasi yang hilang dengan A.2X. Dan saya akan memperbaikinya juga. Setelah semua masalah spasi yang hilang ini diperbaiki, saya menjalankan tes lagi dan ya, sepertinya semuanya bagus. Tapi itu ada sebuah masalah. Jika Anda melihat pertanyaan tes saya, pertanyaan pertama adalah do you like coffee? Dan karena coffee adalah drink, bot harusnya menjawab yes, I like coffee. Yang adalah jawaban yang benar. Selanjutnya saya bertanya, do you like bananas? Sekarang bananas itu bukan drink. Dan oleh karena itu, bot harus berkata, saya tidak yakin atau I'm not sure. Karena like dollar X akan cocok dengan like bananas. Tetapi botnya menjawab I like bananas. Berarti ada yang salah. Pertanyaan berikutnya, do you like bubble tea? Karena bubble tea adalah drink, maka jawabannya benar. Lalu, pertanyaan terakhir dijawab dengan benar karena ini adalah situasi IDK. Oke, sekarang masalah kita adalah bagian ya, I like bananas. Jika Anda melihat aturan kembali, Anda dapat melihat itu seharusnya drink, bukan drinks. Jadi ini disebabkan oleh kesalahan ejaan. Ketika saya melakukan perbaikan, semuanya berfungsi dengan baik. Sekarang, jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau mungkin bug yang tidak dapat Anda selesaikan sendiri, maka Anda harus memposting pertanyaan ini di technical forum. Bisa diakses dengan QR code pada layar. Anda seharusnya menerima tautan link ke forum di email sambutan. Berikut beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat mengajukan pertanyaan. Coba gunakan judul yang deskriptif untuk masalah Anda. Ini penting agar kita dapat langsung mengetahui apa masalahnya. Selanjutnya, di badan atau bodi pertanyaan Anda, tunjukkan bagaimana dan kapan error itu terjadi. Tiga, posting juga pesan error yang Anda lihat. Dan terakhir dari semua, beritahu kami tentu saja jika masalah sudah teratasi. Semangat dan selesaikan sesi keempat ya!